Jadi kalau saya lihat, memang kebetulan dari kita juga, kita sangat dekat sama pelanggan, Pak. Saya rasa di situ kuncinya. Jadi, kadang kita juga mikir bagaimana kita bisa disarankan bisnis kita. Kalau dari pemikiran saya, Pak. Menarik. Jadi sebelum orang lain disarankan, kita pikir dulu bagaimana cara disarankan. Boleh cerita lebih lanjut tentang hal itu, Pak? Inovasi itu kita berdasarkan penyelesaian untuk pelanggan. Jadi, makanya kenapa dari awal itu kita bilang, pelanggan itu sangat penting buat kita. Teman-teman semuanya pasti sudah kenal merek Vinilon ya. Nah, ini perusahaan produsen pipa yang 40 tahun yang lalu itu perusahaan manufaktur kecil banget. Sekarang sudah jadi perusahaan raksasa. Bahkan jadi yang terbesar di Indonesia. Dan kita akan belajar langsung dari Pak Sandi Susanto, yang sekarang sudah hadir di ruang podcast kita. Kita akan bicara tentang gimana sih kisahnya bisa jadi besar seperti sekarang. Kemudian juga inovasi apa aja yang dilakukan. Dan bagaimana Vinilon ikut membantu membangun negeri ini. Ya, makasih Pak Sandi untuk waktunya bisa hadir kesini, Pak. Mengasih panja atas undangannya juga, Pak. Waduh, sering banget ya. Saya yakin kita semua sudah dengar lah, itu produk yang legendaris lah sampai sekarang. Tapi yang kita ingin bahas disini bukan produknya, Pak. Tapi, kisah di balik produk itu. Ketika ada sebuah produk yang sudah terbukti sebegitu legendarisnya, itu kan nggak wujud begitu aja, Pak. Nah, kita pengen dengar langsung dari Bapak nih. Bagaimana sih itu terwujud, inovasinya, pola marketingnya, gitu. STM di baliknya, teknologi dipakai. Kita akan ngomongin itu, Pak ya. Saya ingin mulai dulu dengan bicara tentang perusahaan itu sendiri, Pak. Bagaimana itu bermula, Pak. Jadi, boleh nggak ceritain ke kita supaya kita masing-masing disini tuh kebayang ya bahwa nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gede, gitu loh, Pak. Semua itu pasti ada permulaannya. Dan apa sih titik kunci di dalam perjalanan perusahaan itu yang itu membuat akhirnya Findelon itu tubuh begitu cepatnya, Pak. Iya. Mungkin kalau saya rasa sejarah Findelon itu nggak lepas dari mungkin orang tua saya, Pak ya. Jadi, beliau ini kan selaku founder-nya. Jadi, beliau ini adalah dilarikan di keluarga yang kurang beruntung. Jadi, di usia 12 tahun dia sudah mulai kerja. Asal-usulnya juga dia bermula dari satu bisnis atau dagang yang kecil-kecilan, Pak. Di sana emang kebetulan yang dia pilih itu adalah dagang barang-barang perpipaan. Jadi, semua hubungan sama pipa, gitu kan, kecil-kecilan. Nah, akhirnya mungkin dia kerja dengan tekun, kumpulin sedikit modal, mulailah coba-coba untuk ngebangun pabrik. Cuma yang saya lihat, satu kunci dari beliau itu adalah dia selalu memikirkan adalah tim, teamwork. Jadi, saat itu, pas dia sudah mulai membesar itu, dia mulai rekrut orang. Rekrut orang untuk perkuat usaha. Dan saya juga lihat dari beliau ini sangat-sangat erat sama karyawannya, hubungannya. Jadi, dia anggap semua karyawan itu sebagai keluarga sendiri. Nah, saya lihat di sana, orang itu kerja sesungguh-sungguh ya. Karena pas saya lagi kecil, kadang-kadang sering diajak sama beliau ke kantor, gitu kan. Saya juga mungkin saya melihat, lihat. Saya lihat bagaimana dia juga sentuhan sama karyawan itu sangat-sangat erat. Selalu tanya, ya bener-bener kamu kabar kamu hari ini, kan, keluarga bagaimana. Jadi, bener-bener itu seperti keluarga kedua buat dia itu. Nah, di sana lah dia mulai konsepin, mulai pikirkan bagaimana nih strategi kita untuk kita bisa berkembang. Nah, itu tahun 79 ya, Pak. Didirikannya pilon itu tahun 74 ya? 79. Oh, 79 itu baru bener-bener berdiri secara PT perusahaan ya, Pak? PT perusahaan pabriknya. Kalau dia mulai berusaha yang bisnes dagang itu mungkin tahun 60-an, Pak. Oh, oke. Tahun 60-an, gitu. Nah, di sana lah saya lihat dia mulai ada empower orang. Makin banyak profesional yang dia rekrut, dan saya lihat dengan strategi dia juga untuk menggarap market share, ya adalah berbuah hasil di sana. Nah, di tahun 90-an itu juga ada era-nya di mana menurut saya ada era perubahan juga pas kakak saya balik bantuin papa saya. Jadi beliau ini kan kebetulan juga kuliah di luar negeri, S2 di manajemen, nah pas saya balik, next level up. Jadi udah bicara manajemen by objective, gitu kan. Jadi semua bicara masalah target. Udah dikelola secara modern, Pak ya? Udah lebih modern, betul secara manajemen style-nya. Nah, yang pas saya gabung di tahun 2000, karena saat itu kakak saya emang rencana untuk mandiri, buka usaha sendiri. Jadi saya dipanggil balik untuk bantuin orang tua saat itu. Nah, kebetulan emang pas juga baru lulus S2 saat itu, Pak. Nah, di sana lah saya lihat di tahun 2000 itu, kita masing baru keluar dari krisis Asia. Jadi kalau dilihat, emang kegiatan usaha juga sangat minim. Jadi tahun 1998, 1999 bisa dibilang pabrik itu cuma hanya jalan sekitar 20-30% produksinya. Jadi banyak kan nganggur. Saat itu dari orang tua saya juga memutuskan tidak PHK satu orang pun. Jadi yang saya dengar di kebijakan adalah semua level direksi S2 manajer, semua potong seleri, Pak. Potong seleri 50% untuk subsidi ke level yang di bawah, sehingga tidak ada PHK sama sekali. Nah, saat itu pas saya balik, banyak kegiatan itu di pabrik, tanamin ada cabai, macem-macem, Pak. Malah nggak bikin pipa ya, Pak? Iya, Pak bikin pipa cuma 20%, Pak. Sisa waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang produktif. Nah, di sana lah mungkin saya rasa saya juga diberkati dengan tim yang solid, Pak. Jadi saya juga banyak belajar dari senior-senior saat itu, direksi yang lain. Banyak ngajarin saya juga tentang bisnesnya seperti apa. Nah, di sana lah saya lihat ada banyak peluang untuk kebaikan, Pak. Nah, mulailah kita bikin satu strategi untuk bagaimana kita juga bisa level up lagi. Apa yang sudah dibangun kita level up lagi. Jadi, laporan menurut saya juga sangat-sangat penting saat itu kepada tim. Nah, di sana lah kita lihat bagaimana kita bisa gunakan dari data-data itu menjadikan satu strategi. Maksudnya, ambil satu langkah strategi untuk kita bisa menggarap market yang lebih besar. Kita juga lihat berapa inovasi dari produk-produk juga range yang kita juga kembangin secara long term. Jadi, bukan cuma hanya kita bilang, oke tahun ini kita kembangin produk A, A, B, C, tapi kita ada satu pipeline nih, Pak. Jadi, udah level berikutnya lah ya. Kalau sebelumnya sangat rumahan banget. Kemudian kakak datang jadi lebih profesional. Pengambilan keputusannya lebih modern. Pengelolaannya maksud saya ya. Akhirnya sekarang naik level lagi ya. Jadi, pengambilan keputusannya udah menggunakan data. Pak pakai analisa. Wah, kalau sekarang ini supaya teman-teman yang ikut menyaksikan kebayang, Pak. Seberapa besar sih vinyl one cloud? Tadi kan ceritakan masa lalunya, Pak. Sekarang ini boleh ceritain, Pak. Jadi, sekarang pabriknya ada di mana, berapa hektare pabriknya, produksinya seperti apa gitu. Jadi, kita nggak dibilang terbesar di Indonesia. Indonesia, Pak? Atau Asia Tenggara malah jalan-jalan. Di Indonesia, Pak. Oke, sebentar lagi Asia Tenggara, Pak. Amin, Pak. Oke, terus beragri, Pak? Boleh di ilustrasikan ke kita? Kalau di, kita ada dua pabrik, Pak. Saat ini kita ada di Celengsi. Oke. Satu lagi di Mojokerto. Oke. Di Celengsi itu, kalau secara luasan lahannya sekitar 17,8 hektare, Pak. Oke. Terdiri dari mesin PVC sama PE. Oke. Mungkin secara kapasitas, mungkin saya nggak open di sini, Pak. Cuman, yang pabrik yang di Mojokerto, kira-kira luasannya sekitar 12 hektare. Oke. Jadi, total kurang lebih 30 hektare, Pak. Betul. Oke. 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 Saya mau kembali lagi ngomongin krisis, Pak. Tadi, karena kan Pak Sandi udah cerita ya, bahwa Bapak mencotohkan. Waktu pas krisis moneter tahun 97, 98, 99 itu kan, tidak ada pengurangan tenaga kerja, Pak. Betul. Nah, kemarin kan kita krisis lagi, Pak. Ya. Krisis kesengatan ya, Pak. Pandemi. Covid-19. Dan saya dengar juga, tidak ada pemutusan hubungan kerja juga. Bahkan, kalau nggak salah ada investasi dilakukan justru di tengah pandemi. Buka kantor cabang baru atau pabrik baru. Betul ya, Pak. Betul. Nah, itu tuh, gimana menyiasati itu? Sementara di tempat yang lain, pada tiara, Pak, ya. Sebagian bahkan mengurangi tenaga kerja, ini kok malah nggak kurang tenaga kerjanya. Bahkan investasi, itu kan keluar uang, Pak. Iya. Itu dasar pertimbangannya apa? Dan gimana cara itu dilakukan? Iya, setelah itu pas lagi pandemi itu, kita juga sama-sama melihat so much uncertainty ya, Pak, saat itu. Cuman, balik lagi, karena kita emang satu keluarga besar, Pak. Semua juga pada concern. Jadi, kita duduk bareng, kita diskusi, apa yang harus kita lakukan nih? Ada banyak yang bisa lakukan, maksudnya ada lockdown dan lain-lain, konstruksi juga banyak yang berhenti, gitu. Betul. Jadi, kita duduk bareng, akhirnya kita sepakat, let's improve. Let's strengthen from us internally, Pak. Apa yang bisa kita improve dari dalam. Dan kita juga lihat, karena aktivitas itu sangat terbatas. Jadi, konsep kita juga, kita bukan mencari customer baru, Pak. Jadi, bagaimana kita dari existing customer ini, kita perkuat, dan kira-kira needs mereka yang butuh yang lain itu apa? Jadi, justru kita lebih banyak kembangin produk, banyak melakukan secara tingkatin operasional ekselensi kita, untuk kita lakukan perbaikan, sama develop-develop produk yang baru. Itu yang kita lihat juga, bagaimana kita bisa mengembangkan, tanpa kita harus mencari customer baru, tapi existing customer, benar-benar kita bisa memberikan value yang lebih baik ke mereka. Dengan begitu, kita coba ekspansi dari produk rangenya. Oke. Jadi, sama seperti perusahaan yang lain, efisiensi pasti dilakukan gitu, Pak. Tapi tidak berhenti di efisiensi, justru mencari peluang-peluang baru di tengah pandemi, dengan existing customer yang ada. Betul. Jadi, kalau mencari new customer, mungkin agak susah gitu, Pak ya, dalam konteks pandemi, Pak ya. Betul. Karena kan memang pembangunan semuanya lagi berhenti ya, proyek-proyek lagi berhenti ya. Betul. Tapi kan ada yang existing customer. Tapi existing customer ini, ini sekaligus untuk pembelajaran bagi kita semua nih, teman-teman, ini menarik nih ya, case-nya ya. existing customer ini, kalau misalnya kita tetap hanya ngandalin jualan pipa aja, untuk kepentingan konstruksi, katakanlah ya. Itu susah, karena kan memang berhenti juga kan. Lagi PSBB waktu itu ya. Gak boleh beroperasi gitu. Maka akhirnya, oke, customer kita tuh sebenarnya pasti punya banyak kebutuhan, diluar dari core product yang dimiliki oleh Vinilan. Begitu ya. Gimana cara teman-teman, untuk menemukan produk lain yang harus diproduksi, Pak? Sehingga, kan begini, ketika kita harus diversifikasi produk di saat pandemi, itu kan risiko, Pak. Iya, kalau udah kita produksi, ternyata dibeli. Kalau ternyata gak dibeli, orang kita lagi ngirit, investasi bikin produk baru, ternyata gak laku itu kan, udah jatuh ketibaan tangan gak, Pak? Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman, Pak? Untuk bisa menemukan, apa produk-produk yang harus aku buat di tengah pandemi ini? Ya, pada saat kemarin, Pak ya. Yang itu memberikan dalam nantik jaminan, bahwa ini bisa menghidupi perusahaan, gitu. Bukan malah zonk. Emang brainstorming sih, Pak. Oke. Jadi, kalau saya lihat, emang kebetulan dari kita juga, kita sangat dekat sama pelanggan, Pak. Nah, itu saya rasa di situ kuncinya. Oke. Jadi, buat kita tuh, kita punya loyalitas yang sangat tinggi di pelanggan. Oke. Jadi, kita juga sering komunikasi sama pelanggan. Jadi, mungkin pas saat-saat pas lagi kita sebelum pandemi, ya mungkin mereka banyak kasih ide, oh, sebenarnya ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Cuman karena pas saat, sebelum pandemi itu, emang kita relatif juga sibuk, busy, jadi juga kita gak bisa akomodir permintaan-permintaan mereka ini, Pak. Oke. Bagian dari solusi untuk pelanggan, komunikasi jalan terus, dekat, dan itu bukan hanya berujung kepada loyalitas dari pelanggan, tapi juga pelanggan yang sangat dalam. Betul. Ya, produk-produk yang lain atau layanan yang lain yang pada saat kemarin sebelum pandemi gak kepegang ya, Pak. Betul. Karena untuk ngelayanin satu kebutuhan yang hubungannya dengan existing core business kita aja udah susah gitu, Pak. Betul. Nah, ini menarik banget ya. Jadi, kan sekarang ini kan orang ngomongin resesi lah, Pak. Iya. Dan sekarang kan dunia itu semakin gak jelas, Pak. Jadi, bukan semakin stabil, Pak. Semakin bergejolok, Pak. Ya, dan kalau kita lihat dari pola krisis itu semakin kesini jarak antara satu krisis dan krisis lain itu semakin pendek, Pak. Jadi, jangan kaget kalau nanti tiba-tiba tahun depan ada aja gitu. Tahun depannya lagi ada aja gitu. Dan ada yang level lokal, regional, ada levelnya global gitu, Pak. Jadi, cara kita paling baik dalam hal mengantisipasi kalau, naudzubillah mudah-mudahan gak kejadian ya, ada krisis lagi di masa yang datang. Cara paling baik adalah jalanin hubungan yang baik dengan pelanggan saat ini. Ketika kondisinya lagi baik-baik aja. Lagi bagus-bagus aja. Buka mata, buka telinga, cari tahu kebutuhan mereka. Walaupun kita gak bisa penuhin pada saat itu kebutuhannya, paling gak kita udah tahu. Betul, Pak. Sehingga ketika kejadian krisis, kayak waktu pas pandemi kemarin, akhirnya teman-teman di Vinolen jadi kesempatan nih gitu ya. Betul. Semua informasi yang kita dapetin sebelumnya itu dipakai untuk kita bisa serving customer. Wah, keren. Noted ya, teman-teman ya. Nah, itu apa aja, Pak? Jadi, kan kalau produk-produknya kan pipa ya, Pak. Nah, pada saat pandemi berarti buat apa-apa. Yang pasti gak nanam tanaman cabai lagi kan, Pak? Enggak, enggak cabai lagi. Cuma sebenarnya produknya itu sebenarnya gak jauh dari yang pipa. Cuma ini aksesoris-aksesoris yang mereka bisa gunakan di rumah. Yang sebelumnya gak diproduksi? Sebelum enggak. Oke. Kayak apa tuh, Pak? Masalah apa? Ya, contoh kayak barang-barang saniter gitu kan. Sesuatu kan yang mereka butuhkan juga kan, Pak? Oh. Saat pandemi. Justru kalau kita lihat pas lagi pandemi itu mereka justru banyak diam di rumah. Betul. Jadi, banyak yang produk-produk yang di rumah itu kayak barang-barang saniter yang mereka butuhkan. Mereka just realize, oh yang ini udah kurang bagus ini harus diganti, gitu. Makanya dilihat pas lagi pandemi itu, belanja untuk home improvement itu meningkat, Pak. Ya, betul. Betul, betul. Karena mereka banyak noprol di rumah, gitu kan. Abis itu kalau di rumah kan jadi, ini kayaknya digantiin ini, gitu. Kok tiba-tiba bocor, gitu. Betul. Yang tadinya enggak enggak, kalau bocor jadi enggak ya, Pak? Betul. Ya, itu betul. Jadi ya barang-barang saniteri, Pak. Oke. Dan itu cukup untuk bisa menopang operasional perusahaan? Kalau pandemi. Membantu, Pak. Membantu. Tetap masih bocor juga, Pak, ya? Iya, cuma membantu. Iya, iya. Setidak-tidaknya kan sampai tidak harus PHK, ya? Betul. Itu artinya membantunya udah cukup lah, cukup lah. Iya. Wow. Ini teman-teman semuanya, nih. Ngomongin entrepreneurship atau intrapreneurship, ini kayak gini contohnya. Jadi, karena gini, Pak. Kenapa saya angkat ini, ya? Karena kalau kita bicara kooperasi, Pak. Yang profesional, ya, Pak. Yang sudah bawain, itu kadang-kadang itu sense entrepreneurialnya kurang kuat, Pak. Karena fokusnya lebih banyak kepada running unestablished organization. Organisasi yang sudah established, yang udah jadi, bisnis modelnya udah proven, produknya udah proven. Gimana caranya ini dijalankan dengan efisiensi yang sangat tinggi. Kalau kita, apa ya, bicara, how professional run company, kan? Itu ekspektasinya ke mereka, kan? Ya. Maka, begitu ada disrupsi masuk. Salah satunya adalah krisis. Ya, itu kan disrupsi. Pandemi kemarin itu kan disrupsi, ya? Ya. Banyak ini yang galau nih, bingung nih. Karena yang dipikirin cuma ini kan, ini produk gua, gitu. Ini layanan gua, ini bisnis gua, gitu. Dan itu udah proven salah bertahun-tahun, gitu. Fokusnya adalah, gimana caranya ini berhasil? Gimana cara berhasil? Di tengah kondisi yang gak jelasnya harus berhasil. Ya, gimana mau berhasil? Orang marketnya hilang kok. Ya, kebutuhannya udah lain kok. Tapi tetep tuh, dia fixated dengan apa yang kemarin-kemarin udah proven itu successful. Maka, akhirnya solusinya sesederhana cuma potong biaya-potong biaya aja, gitu. Nah, dibutuhkan entrepreneurial mindset, ya. Seperti tadi Pak Sandi udah cerita ya, bahwa namanya pengusaha itu kagak ada matinya, kan, Pak? Ya, bimanapun kita cari kesempatan ya, Pak. Ya, itu kata kuncinya. Dan kesempatan itu ada di mana-mana, gitu. Dan itu tuh, itu satu hal deh. Baik teman-teman yang menyaksikan ini di level UKM, ataupun di kooperasi, ya. Keempatan entrepreneurial mindset itu, itu harus mendarah dagingnya. Jangan terlambat ya. Jangan lu terlambat dengan satu cara, satu jalan. Yang itu-itu aja, padahal sebenarnya lingkungannya udah gak memungkinkan lagi. Wow. Perubahannya kan selalu sangat cepat ya, Pak. Ya. Jadi, speed of change itu makin-makin cepat. Malah, kadang kita juga mikir, bagaimana kita bisa disrupt our own business. Kalau dari pemikiran saya, Pak. Ah, menarik, menarik. Jadi, sebelum orang lain disrupt, Kita disrupt sendiri. Mendingan kita pikir dulu, bagaimana cara disruptnya, gitu. Eh, boleh cerita lebih lanjut tentang hal itu, Pak. Jadi, karena itu adalah sesuatu yang secara wacana orang udah suka ngomongin, Pak. Ya. Tapi in reality, Pak. Susahnya sedang mati, Pak. Apalagi kalau, ini kan Finland kan udah 40, berapa tahun, Pak? 44 tahun ini, Pak. 44 ya, udah generasi kedua ya, Pak, sekarang. Betul. Genasi kedua ya. Jumlah karanya udah segitu banyak, sudah jadi market leader. Itu biasanya kan udah enak lah, Pak. Udah nyaman, Pak ya. Dan kalau teorinya Clayton Christensen, Pak. Tentang disruptive innovation itu, perusahaan tidak bisa mendistrupsi dirinya sendiri, Pak. Itu teori jadi, Pak. Kenapa? Karena eksisting organisasi yang ada. Dari sistemnya, ya kayak SOP-nya, kebijakan, dan sebagainya. Itu tidak memungkinkan, Pak. Mendistrupsi dirinya sendiri. Dia akan mempertahankan apa yang ada. Makanya aku penasaran nih. Ya, Pak. Sandi tadi mengatakan, kita harus mendistrupsi diri kita sendiri. Nah, itu tolong diceritain. Apa yang dilakukan, Pak? Ya, jadi konsepnya sih dari saya sendiri ya, yang pikir. Misalnya kalau, karena kan kita udah masuk era dimana orang berusaha mencari form baru. Untuk mendistrupsi industri tersebut. Jadi saya sendiri selalu mikir, caranya sih, caranya bagaimana ya untuk mendistrupsi, misalnya saya bilang bisnis, atau industri pipi ini. Selalu berpikir ada angka dari mana yang bisa mengganggu marketnya. Kalau emang dari tim, saya nggak pernah bilang ke tim, ya kamu coba pikirin bagaimana mendistrupsi industri kita sendiri. Enggak. Cuman saya dari angka saya selalu berpikir, Pak. Caranya bagaimana mendistrupsi. Jadi jangan sampai ada ide-ide itu yang muncul, kalau bisa sebisa mungkin, kita udah pikirkan, Pak, sebelumnya. Jadi kita antisipasi, gitu. Tapi ya so far, basically, karena ini lebih ke B2B market, Pak. Lebih ke konvensional bisnis. Mungkin bisnis as overall itu mungkin nggak terlalu mudah mendistrupsi. Mungkin yang bisa mendistrupsi itu adalah sistem, distribusi channelnya mungkin, gitu. Jadi sepenuhnya nggak, tapi bagian dari industri itu bisa di-distrupsi. Karena konsep kita kan emang, saya selalu bicara sama tim. Jangan terlalu nyaman sebetulnya. Kalau dulu kan kita dengar, semakin besar, semakin kuat, semakin kuat. Kalau sekarang kan makin besar justru menurut saya jadi liabilitas. Karena? Kalau emang kita nggak bisa ikutin zaman atau berubah. Karena jangan sampai jadi makin besar, jadi makin lambat kan bergeraknya. Jadi limping giant ya, jadi raksasa yang jalannya apa, apa ya. Dia raksasa tambun yang lambat, nggak bisa lompat, nggak gesit. Justru itu liabilitasnya ada di sana. Betul. Jadi emang dari kami juga kan kita ada motto, Pak. Do the right thing, do the things right. Right itu R-I-G-H-D ya. Responsibility, improvement. Oke. Itu jadi corporate values? Ada corporate values. Jadi G itu ada good adaptation. H itu honesty and respect. T itu teamwork. Jadi konsep yang right ini adalah, konsepnya adalah satu improvement. And willingness to adapt. Gitu. Berarti kita juga nggak bisa terlalu nyaman sama posisi kita. Atau juga jangan terlalu membanggakan posisi diri sendiri. Sehingga kita juga lupa gitu. Iya. Itu menarik ya. Do the right thing. Do the things right. And do the things right. Iya. Karena kebanyakan kalau kita bicara populasi besar itu, hanya ngambil salah satu, Pak, dari dua itu, Pak. Hahaha. Jadi, do things right. Iya. Iya. Karena, Corporate sebesar itu kan, udah namanya juga Establish Company ya, Pak. Jadi, produknya udah Establish. Sistemnya udah Establish. Termasuk sistem insentif dari karen Establish. Struktur organisasi udah Establish. Jadi, semuanya itu udah ada playbooknya, Pak. Iya. Jadi, gimana caranya setiap karyawan ada di perusahaan itu, ya lu lakukan aja apa yang ada dalam playbooknya. Iya. Manufacturer juga misalnya. Sampai supply chain misalnya. Sampai para penjualan ke add-end usersnya, itu juga udah ada playbooknya, Pak. Lu tinggal ikutin aja gitu. Karena Indoproven di masa lalu ini, ini berhasil, ini ngebuat kita jadi perusahaan yang market leader gitu. Iya. Jadi, yang penting fokus adalah, do things right. Iya. Pokoknya yang udah, things yang udah tertulis, yang udah jadi panduan, jalanin secara baik dan benar. yang lupa adalah yang justru do the right thingsnya. Dan ketika bicara the right things itu kan, di setiap zaman beda-beda. Betul. Iya kan? Gak usah ngomongin zaman lah kejauhan lah ya. Iya. Di setiap era gitu ya. Iya. Apa yang right 10 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, itu right. Belum itu relevan. Sekarang belum tentu relevan juga. Gitu kan. Di semua industri, bahkan B2B companies, Pak. Iya. Bahkan di, kalau Finland itu berarti nama industri nya apa, Pak? atau PVC pipe. Itu kan produknya, Pak. Tapi industri nya apa? Construction berarti ya? Construction. Building materials. Building materials. Nah itu kan sesuatu yang, ya orang bisa bilang, dari dulu juga begitu gitu. Maksudnya pipa bentuknya gimana lagi sih? Walaupun beda-beda, materialnya kan bisa beda-beda ya Pak ya, dan lain sebagainya. Tapi, ya beda dengan, kalau misalnya industri handphone gitu Pak. Yang udah beda banget gitu ya. Atau media gitu kan. Betul. Emang mereka punya produk life cycle itu gak sedinamik kayak barang IT ya Pak? Yes. Yes. Namun ternyata, ruang untuk, terdisrupsi, dan mendisrupsi itu masih luas. Maybe not in the product. Mungkin bukan dari produknya Pak. Tadi Bapak nyebut kan, di prosesnya. Iya. Dari sourcing materialsnya, sampai produksinya. Iya. Bahkan sampai kemudian, ada di tangan si customer nya. Mungkin produknya akan sama. Iya. Tapi kan proses end to end nya. Cara sampai ke customer yang mungkin bisa beda. Iya. Itu kan bisa beda kan. Dan disitu ruang disrupsi itu muncul Pak ya. Iya. Nah kalau boleh Pak, balik lagi ke ngomongin, Vinilon mendisrupsi dirinya sendiri itu yang, ini kalau, boleh nih Pak ya, untuk pembelajaran kita di sini Pak, yang mencoba untuk didisrupsi oleh Vinilon, pada dirinya sendiri itu apa Pak? Selling model. Right. Selling model. Cara kita menjual produk kita ke customer. Iya. Oke. Sama mungkin disrupsi channelnya ya. Oke. Jadi di hilir Pak ya, justru Pak ya? Iya. Di hilir ya? Di hilir ya. Ya kadang-kadang kita lihat juga sekarang kan, ada kemungkinan juga jual lewat online, dan lain-lain. Jadi, ada potensial sih. Meskipun saat ini, platformnya saat ini kan bukan fokus kepada building materials ya. Lebih banyak fokus pada mungkin consumer products. Iya. Tapi, nggak tutup kemungkinan kan, belakang hari itu bisa muncul aja gitu. Iya, iya. Oke. Right. Jadi memang sih, di banyak industri memang sudah mulai ya. Jadi yang namanya, marketing dan juga distribusi itu nggak bisa lagi sama kayak dulu, walaupun B2B. Bahkan Pak, salah satu klien saya adalah mining Pak. Di mining itu kan, itu sangat mudah. Jadi cari aja di mana ada batubara, keruk, masukin ke truk, atau bawa dari truk ke tempat tolkang, tolkangnya kasih ke customer. Kan selesai kan gitu kan. Kontraknya itu jauh nggak panjang, 3-5 tahun. Ternyata sekarang nggak bisa gitu lagi Pak. Kontraknya itu, satu tahun itu udah bagus. Dan dalam satu tahun pun ada klausul Pak. Kalau seandainya nanti harga naik, itu gini-gini. Waduh. Ini berarti mereka itu terdisrupt. Dan yang mendisrupt bukannya ada teknologi company dan sebagainya, tapi lingkungan. Industri itu sendiri, landscape itu sendiri gitu. Dan mereka akhirnya sudah mulai Pak, menyesuaikan diri inovasinya adalah, bukan di bagaimana ngerupnya, tapi gimana ngejualnya Pak. Nah itu kan itu menarik ya teman-teman semuanya ya. Karena kita selalu berpikir kalau inovasi, strategi itu kan harus yang, wow gitu ya tentang produknya, tentang layanannya. Tapi banyak hal. Ini menarik. Dan so far gimana hasilnya Pak? Dengan berupaya mendisrupt diri sendiri di hilir tadi Pak ya? Sampai ke customer itu, so far gimana? Konsepnya sih ada Pak, tapi kita belum melakukan disruption ke arah sana. Cuma ada pemikirannya. Ideanya ada. Oke. Harus sudah dilakukan Pak, sebelum nanti yang lain melakukan Pak. Apalagi ini udah publik ini ya. Gak apa, itu tuh. Dan aku senang sebenarnya. Cara aku menantang diriku sendiri juga gitu Pak. Jadi, kalau aku memikirkan sesuatu yang menurut aku tuh brilien gitu. Kadang-kadang kan kita tuh gak segera melakukan kan Pak ya? Karena, banyak lah yang harus dipertimbangkan. Apalagi, jauh lebih besar perusahaan, jauh lebih banyak hal yang kita harus dipertimbangkan Pak ya. Betul. Gitu. Kadang-kadang, jauh lebih baik untuk memberi mesej atau idea di luar sana gitu. Aku yakin, dari sini nanti akan muncul sebuah efek positif nanti untuk teman-teman bergerak lagi. Oke. Aku mau ngomongin sedikit tentang teknologi Pak. Karena kan pemerintah sekarang itu sangat peduli dengan industri 4.0. Terakhir saya bicara dengan teman-teman dari Kemenprint. Mereka akan mengeluarkan Indie 4.0 namanya Pak ya. Itu indeks untuk menentukan sudah seberapa mature organisasi itu dalam menerapkan teknologi 4.0 itu ya. Nah, sejauh mana itu sudah dipakai, diimplementasikan di Vinilo? Kalau secara automation, kita udah berapa tahun terakhir ini termasuk pas lagi pandemik, malah kita agak escalate. Buat kita masuk transisi ke industri 4.0. Kalau secara automation, kita udah hampir fully automated di pabrik itu. Untuk apa Pak yang fully automated tadi Pak? Untuk produksinya. Produksi itu berarti dari mana ke mana? Dari bahan baku sampai jadi barang final product. Bahan baku itu berarti dari source-nya? Source-nya betul. Dari source-nya ya? Dari supplier? Jadi supplier masuk ke dalam, semua pakai sistem otomatis, langsung disedot semua. Bahan bakunya pakai sistem otomatis conveying. Jadi material ini semua langsung di conveying, semua pakai sistem pipa sampai masuk ke dalam mesinnya. Dan mesin jalan, produksi, langsung keluar jadi pipanya, potong-potong. Itu semua otomatis. Yang sekarang kita lagi pusing adalah dengan sistem otomatis ini, kita berusaha tolong data dan informasi itu. Jadi, basically kita bisa real-time monitoring pabrik itu. Jadi di monitor di ruangan saya juga ada semua lengkap data-datanya, hari ini produksi berapa banyak, BS berapa banyak. Nah, justru dari yang semua data ini, kita berusaha satu langkah lagi. Untuk investasi di sistem IOT untuk kompiling data dan informasi. Nah, ini yang saya lihat mungkin the next step dari industri 4.0. 4.0 kan lebih banyak, kita bicara automation ya. Betul, betul. Tapi dari automation kan juga harus kita bisa monitor secara real-time performanya. Iya, iya. Nah, itu juga satu hal yang menarik Pak ya. Jadi ketika kita menerjemahkan industri 4.0 itu seolah-olah itu hanya embedding teknologi di dalam prosesnya Pak ya. Betul. Kita taruh sensor di mana-mana, di otomatis sebagiannya. Yang mana itu ya bagus dong, gitu kan Pak ya. Tapi yang lupa itu tadi ya. Bahwa harta karunnya itu sebenarnya di data itu. Karena dengan adanya data yang dikumpulkan dan diolah, di analisa itu, kita jadi dapat insight ya Pak ya. Betul. Di bagian mana lagi yang harus kita oprek nih, supaya nanti lebih efisien, lebih cepat, kontasnya lebih bagus gitu ya Pak ya. Iya. Wow. Jadi dari tim operator pun agak bergeser kan Pak, secara job desknya. Yang awalnya dia sebagai pelaku, nah harusnya sekarang dia sebagai yang bantu analisa. Oke. Dari data-data itu kan gitu. Oke. Nah itu tuh pertanyaan selanjutnya akan kesana sebenarnya Pak. Karena sebagian dari teman-teman ya, itu khususnya kalau kita lihat dari sudut pandang pekerjanya Pak ya. Mengkhawatirkan dengan adanya industri 4.0, automation, ada robotik di sana gitu. Terus kami nanti akan kehilangan pekerjaan gitu. Nah ini menarik ya, ya pandemi aja nggak melakukan PHK gitu. Apalagi cuma sekedar automation kan Pak ya. Betul. Sejauh mana Pak kalau, atau gini mungkin saya ubah pertanyaan bukan sejauh mana. Tapi gimana caranya manajemen dari Vinylon? Itu bisa equiping ya, membantu teman-teman pekerja. Iya. Untuk supaya bisa beradaptasi dengan adanya semua teknologi tadi Pak. Karena kan tadi itu Pak. Mau nggak mau kan job desknya jadi berubah Pak. Betul. Ya kalau misalnya dia mau, berubah satu. Kedua, kalaupun dia mau, bisa nggak dia menguasai yang baru. Nah, tantangan apa yang dimiliki di Vinylon ketika menerapkan teknologi dasi 4.0 itu? Dalam konteks si ini Pak ya, pekerjaannya Pak. Sebenarnya masalah hal ini kan sudah sering saya sampaikan 10 tahun yang lalu Pak. Bahwa saya bilang, era teknologi akan datang. Itu disampaikan ke karyawan? Karyawan. Oke. Jadi saya ulangi terus kepada mereka. Itu kayak kaset rusak aja dibutar terus Pak ya. Mesej itu bahwa ini suatu hal yang kita tidak bisa hindari. Kalau emang kita mau kerja efisiensi. Jadi plotting job desk mereka tuh, mau nggak mau mereka berubah. Jadi bukan mereka juga cuma hanya kerja sebagai manual labor. Tapi ada kemampuan, harus ada kemampuan untuk bisa analisa. Setidak minimal jalanin mungkin automation-nya. Jadi yang dulu dia mungkin sebagai yang tukang pelaku untuk yang operasi mesinnya. Sekarang karena mesin itu bisa jalan secara sendiri, dia harus ngerti bagaimana untuk ngatasin malah. Bukan operasi mesin, ngatasin bagaimana tukang mesin itu memang terjadi rusak. Automatisanya rusak. Si orang produksi sendiri yang awalnya mungkin dia lihatin data hasil produksi, sekarang sebenarnya lebih banyak menganalisa. Bukan lihatin data hasil produksi, maksudnya data produksi itu. Menurutnya, kalau seandainya efisiensi itu tidak bisa mencapai target. Jadi itu udah kita mulai sampaikan, dan sebulan dah kita mulai persiapan untuk training-nya juga. Jadi pas kita implementasi, mereka juga paham, mereka harus mengubah penggunaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan. Fungsi mereka yang berubah. Namun manusia kan tidak semudah itu Pak, sering kali untuk mengubah. Dalam konsep, itu yang harus mereka lakukan. Karena dunia berubah dan mau nggak mau pekerjaan juga ikutan berubah, dan sebagainya. Sebagai orang mereka bahkan resistan untuk berubah. Karena adanya itu. Itu yang paling rendah. Yang dua, kalaupun dia nggak resist, sejauh mana mereka beneran. Kan kemampuan analisa itu kan setelah berbeda, Pak. Yang tadinya dia mengubah masyarakat, habis itu dia harus menerjemahkan data. Dan mengambil insight dari situ. Itu kan beda banget Pak, skill setnya itu. Nah itu, so far gimana Pak? Membantu mereka bertransisi pekerjaannya itu? Emang nggak semua sih Pak Indra. Jadi nggak semua bisa kita berubah. Tapi majoriti itu kalau saya lihat di pabrik kami itu ya cukup beruntung juga. Mereka tuh mau belajar. Termasuk yang menurut saya, termasuk yang usia-usia sudah cukup senior. Justru kan level resistansi itu biasa di usia yang lebih. Makin tua itu makin tinggi resistansinya gitu kan. Tapi saya cukup beruntung bahwa tim ini relatif nggak terlalu resistansi. Ada berapa, tapi cuma beberapa. Saya nggak tahu apa itu juga pengaruh mungkin dari budaya yang selama ini kita juga mengubah mereka. Dan emang kalau menurut saya, yang penting kita sampaikan ke mereka dulu sih, bahwa emang perubahan ini nggak bisa ditawar-menawar. Jadi kita sebagai keluarga besar ini, ini emang kalau emang kita mau sustain, ya kita harus berubah sebagai seorang. Ya mungkin itu juga dicontohkan dari manajemen level, sampai mid-level manajer juga. Ya dibiasakan sering melakukan perubahan-perubahan Pak, hal-hal yang kecil-kecil di dalam pekerjaan kita tuh. Sering kita ganti-ganti, kita improve dan lain-lain. Jadi saya pikir mereka udah terbiasa gitu. Oke, saya rasa di situ Pak, jawabannya itu Pak ya. Jadi, buat supaya perubahan itu nggak sesuatu yang tiba-tiba. Tadi Bapak cerita bahwa sejak 10 tahun yang lalu udah ngomongin bahwa akan ada teknologi, bahwa nanti kalian kerjaannya akan berubah, itu udah dari 10 tahun yang lalu Pak ya. Tapi 10 tahun yang lalu nggak langsung diimplementasikan teknologinya kan. Tapi warning dulu aja deh gitu. Disampaikan dulu, supaya kamu nggak kaget nantinya, itu 10 tahun yang lalu udah ngomongin. Dan dalam proses, dalam 10 tahun berjalan itu, mulai dicontohkan dari yang top, middle, sampai kebawah, tentang perubahan-perubahan tadi. Dari yang simple, dari yang kecil, sehingga mereka terbiasa. Oh, kan gini Pak, orang yang nggak biasa berubah, yang udah biasa nyaman dengan caranya, tiba-tiba diumumkan, biasa harus berubah. Teriak Pak. Kaget. Kaget. Tapi karena 10 tahun itu dicicil. Perubahannya dari yang simple, yang sederhana. Oh, kayak gini biasa. Lama-lama, oh, berubah biasa. Kita kalau di Vinilon itu nggak kaget dengan kayak gini. Karena udah 5 tahun ini, kita juga GDG ini kok berubah-berubah. Bos juga begitu kok. Maka ketika ada teknologi di install, dan mereka harus menyesuaikan perannya mereka, mereka resistensinya relatif. Tidak terlalu besar ya, Pak. Betul. Wow, itu tuh pelajaran lain, teman-teman semuanya. Jadi, perubahan yang terencana. Ya. Dan itu kan nggak mudah, kebanyakan dari kita tuh berubah tuh ketika udah kepepet, Pak. Jadi, udah ada blending platformnya. Wah, ternyata industri kita udah nggak lagi kayak sama kayak dulu. Akhirnya kita berubah. Lalu telat. Itu harusnya berubahnya dari 10 tahun yang lalu, kali mulai. Biasanya gitu, biasa udah telat ya, Pak. Iya. Termasuk yang pandemi tadi, Pak. Itu salah satu, teman-teman. Ini konsistensi dari jawabannya Pak Sandi itu memvalidasi apa yang beliau sampaikan sebenarnya. Jadi, waktu pandemi kenapa kok bisa jadi nggak ada PHK? Ya, dan tetap masih terus bisa produksi gitu ya. Karena itu udah latihan pada saat tahun 1999. Iya. Gitu. Pada Chris Maud latihan kan? Iya. Ya, nanam cabe itu dia, Pak. Maka sudah terbiasa adaptasi, Pak. Iya, itu dia. Itu dia. Maka, siapa pun nih teman-teman ya, baik teman-teman nih pelaku UKM, ataupun juga pelaku industri ya, di korporasi besar. Karena namanya perubahan, disrupsi itu udah keniscahayaan. Itu bukan wacana lagi, Pak. Itu sesuatu kayak udara yang kita hirup, Pak. Iya. Maka ya harus dari sekarang, jangan nunggu sampai kita terpaksa harus berubah. Ya, dari sekarang kita siapin. Karena udah pasti harus berubah juga gitu. Ngapain juga lu nunggu gitu. Iya. Karena dengan itu dicicil pelan-pelan, ketika beneran kita harus melakukan sesuatu yang mungkin nggak nyaman. Yang mungkin sesuatu yang completely asing bagi kita, setidaknya secara mental udah ditata ya, Pak. Betul. Wow. Oke. Kita udah banyak belajar, Pak. Dari Vinilon, Pak ya. Baik dari semangat entrepreneurialnya. Termasuk juga bagaimana untuk ngelola perubahannya gitu. Aku mau masuk terkait dengan inovasi, Pak. Karena itu jadi hal yang saya passionat banget di sana gitu, Pak. Boleh share ke kita, Pak, inovasi yang dimiliki oleh Vinilon. Karena nggak mungkin bisa bertahan lebih dari 40 tahun, nanti Pak inovasi, Pak ya. Yang sudah dilakukan itu apa? Dan gimana cara Vinilon melakukan inovasi secara internal dalam organisasi? Kalau saya lihat, sebenarnya kita inovasi itu kita berdasarkan mencari solusi untuk pelanggan. Jadi, makanya kenapa dari awal itu kita bilang pelanggan itu sangat penting buat kita gitu. Bahwa kita ada hubungan yang dekat, kita memahami needs yang mereka itu sangat-sangat penting. Nah, karena kita di industri pipa, dan kebetulan industri pipa ini kan bisa dibilang di Indonesia tuh buat banyak customer kita, kalangan kontraktor, buat mereka tuh tantangan lebih besar untuk memasang installation per pipa di Indonesia. Beda dengan mungkin di luar negeri, dimana mungkin secara infrastrukturnya mungkin pipa sudah rapi, disiapin gorong-gorong buat pasang pipa. Kalau di sini kan selalu digali-gali gitu, samping jalanan. Setelah gali, ketemu hal yang lain, ketemu yang aneh, ketemu batu besar. Betul, rekan-rekan MRT ya Pak. Itu luar biasa Indonesia itu, kaya raya ya. Gak sengaja nembar terkarun. Nah, jadi mereka punya challenge itu banyak yang di lapangan, Pak. Challenge ini tuh gak bisa juga mereka semata mereka carikan solusi. Kenapa? Misalnya kalau dia ketemu ada sesuatu benda gitu kan, dia harus bekerja barang itu, benda itu. Pipa tuh gak meskipun itu lentur, cuman bukan lentur kita masuk kayak selang ya, bisa dibelok-belokin begitu, Pak. Jadi dibutuhkan ada sambungan-sambungan itu yang bisa mendukung kerjaan mereka. Dan ini di beda proyek, beda lokasi, beda tantangan. Nah, jadi di tempat kami ini, bagaimana kita inovasi untuk memberi solusi pada pelanggan kita. Jadi banyak produk-produk ini yang kadang-kadang ya produk cuma hanya pakai, cuman hanya berapa kali, gitu kan, yang kita customise buat apa pelanggan. Ini yang menurut saya yang bedakan kami dari yang lain. Jadi kita mencoba untuk inovasi hal berdasarkan pelanggan punya perubahan dan masalah. Dan itu tercermi dari produk-produknya Pinelon, Pak, yang ada di market? Betul. Jadi produk-produk kita tuh ada berapa produk yang emang hanya kami yang punya, Pak. Dan nggak dimiliki sama yang lain, gitu. Karena itu didapat berdasarkan insight yang diperoleh pada saat ketemu dengan pelanggan di lapangan, butuhi ini akhirnya menciptakan satu produk murni demi kepentingan bantu si pelanggan, atau klien menyelesaikan masalahnya di lapangan. Betul, Pak. Nah, sampai hari ini kita sudah ada tim yang kita bangun khusus tim lapangan untuk bantuin pelanggan. Jadi kalau mereka ada proyek, ya ada tim kami tuh yang bantu supervisi. Jadi setiap masalah yang mereka ngalamin tuh langsung report, langsung ke headquarter. Jadi kita semua langsung mendengar, kita paham sendiri. Sampai ke level direksi pun juga mendengar. Nah, ini teman-teman semuanya, ini jarang, sesuatu yang jarang menurut saya, Pak. Jadi direksi punya akses langsung terhadap pain points. Hal-hal yang menyakitkan bagi pelanggan di lapangan. Karena biasanya kan direksi udah di Menara Gadinga ya lah, yang dealer tuh cuma spread shoes, Pak. Ini kira-kira merah atau biru, laporan keuangannya, gitu kan. Dan balik lagi ya, jadi wajar nih, kalau misalnya Vinilon menjadi market leader, lebih dari 40 tahun, terus bertumbuh, terus berkembang. Ya karena memang secara organisasi jalannya secara proper, inovasinya juga benar, kedekatan dengan customer, wow. Oke, Pak. Bapak sibuk sekali waktunya, jadi saya izin satu pertanyaan menutup nih, Pak. Kaitannya dengan Vinilon ini kan bukan hanya dari sisi inovasinya, bukan dari sisi historinya dan bagaimana melalui perusahaan, Pak. Termasuk brandnya itu juga, jadi top brand ya, Pak. Ya. Jadi top brand. Jadi itu brand yang secara top of mind itu, itu ada di benaknya konsumen, gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana Vinilon bisa membangun brandnya sehingga menjadi top of mind. Dan akhirnya mendapatkan top brand award, gitu. Itu gimana, Pak? Saya lihat balik lagi, Pak. Sebenarnya kalau kita dari Vinilon sendiri, kita kan juga nggak investasi besar-besaran. Di maksudnya kayak kita bilang di iklan, gitu ya. Saya lihat banyak sangat-sangat tinggi dari kita tuh dapet sebetulnya customer tuh dari word of mouth, Pak. Oke. Jadi level of, kita karena concern terhadap customer satisfaction. Oke. Jadi kita setiap tahun tuh, dua kali kita akan kirim kayak semacam survei kepada pelanggan kami. We just want to make sure that mereka, kita tahu memahami bahwa mereka tuh selama ini tuh puas sama servis yang kita berikan ke mereka. Dan apa yang mereka ekspektasi dari mereka, dengan kita juga mengetahui, dan bagaimana kita bisa mencapai mereka punya ekspektasi. Jadi brand ini kalau menurut saya sangat melekat di level customer kontraktor kita sih, Pak. Dan mereka yang selama ini mungkin mereka merasakan juga banyak terbantu dari kami. Jadi mereka sangat loyal dan mereka banyakan juga word of mouth, kenalin lagi kepada temannya. Begitu. So the product speaks for itself. The product and services. And services. It speaks for itself. Jadi gak perlu berkoar-koar dimana-mana, karena setiap orang yang menggunakan produk kita atau layanan kita. Dia yang benar-benar merasakan the value of the brand itself. Nilai dari brand itu sendiri. Betul, Pak. Interaction with us, with in Finland itu. Ya mereka bisa menilai. Is something a bit different, unique experience gitu. Wow. Dibanding yang lain. Wow, luar biasa. Makasih banget. Pak Sandi Susanto, CEO Finland Group. Kita udah banyak belajar. Makasih, Pak. Thank you so much, Pak. Makasih untuk waktunya. Makasih, Pak. Thank you.